Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja ya gamers. Nah setelah kita kemarin bahas part 1, kali ini kita bakal bahas 5 game lagi nih gamers. Dikarenakan memang banyak banget game-game bagus yang mungkin bisa juga nih jadi referensi buat kalian mainkan. Udah pada penasaran belum sih kira-kira apa aja sih gamenya di part kedua ini? Yuk kita langsung masuk ke video pembahasannya gamers. Check it out! Sub indo by broth3rmax Masuk ke game yang pertama ada Metroid Dread. Metroid bisa dibilang menjadi salah satu franchise Nintendo yang dorman selama bertahun-tahun. Dengan Metroid Prime 4 yang nasibnya simpang siur, fans semakin haus akan pengalaman bermain Metroid yang baru. Metroid Dread bisa dibilang mendadak dirilis di gamers. Game diumumkan pada E3 2021 di bulan Juni kemudian siap rilis pada September lalu loh. Membuat fans sedikit tidak mengira-ngira mereka akan mendapatkan game baru yang ternyata kelanjutan dari Metroid Fusion yang dirilis pada tahun 2002 lalu. Game dirilis dengan resepsi yang sangat luar biasa loh gamers. Dan game ini mendapatkan review gemilang dari media dan juga gamer karena aksi game yang cepat memuaskan dan eksplorasi yang dibuat lebih mudah dimengerti bahkan untuk mendatang baru franchise ini. Masuk ke game yang kedua ada Deadloop. Tahun ini memang menjadi tahun yang subgenre Roach Elite ataupun Roach Light. Selain dari Returnal, Arkhan Studio juga rilis implementasi Roach Elite mereka sendiri pada game Deadloop di gamers. Pada game ini kamu akan bermain sebagai colt yang terjebak dalam time loop. Membuatnya harus menjalani hari yang sama setiap kali mati. Kamu ditugaskan untuk membunuh dari return target dengan cara kamu sendiri. Memberikan kebebasan dalam eksekusi misi yang menjadi elemen terpenting dan paling dipuji dari game ini. Selama perjalanan, kamu kemungkinan besar akan dialangi oleh pemain lain yang berkenan sebagai Juliana yang mencoba menghentikan aksi colt dalam menghentikan time loop. Masuk ke game yang ketiga yuk! Ada Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 secara sekilas mungkin tidak terlihat jauh berbeda dengan game keempat. Namun dari segi open world nih, skenario balap dan lain-lainnya game ini merupakan peningkatan yang cukup drastis. Hal ini membuat banyak gamer dan media begitu memuji Forza Horizon 5 yang bahkan mampu menarik perhatian mereka yang biasanya tidak begitu tertarik dengan genre balap. And the next one ada Resident Evil Village. Orang tertarik dengan game ini karena nafsu melihat Mommy Milker yang terus menjadi bahan marketing Capcom. Tetapi pada akhirnya fans dibuat puas karena keseruhan game yang memang bagus. Village disebut sebagai kombinasi yang pas antara horror dari game ketujuh dengan aksi menyenangkan dari game keempat. Si Mommy Milker hanya tampil sebentar, tetapi sisa dari game tawarkan pengalaman bermain yang seru dan juga menyenangkan ditambah lagi dengan jalan cerita yang jauh lebih menarik loh gamers. Dan pastinya nih, menghibur karena skala game yang tidak terjebak pada satu lokasi saja. Nah, untuk game yang terakhir nih ada It Takes Two. Dulu menjadi bahan tertawaan karena omongan hack The Oscar di acara Game Awards. Kini Joseph Fares bersama studionya meraih prestasi tak hanya lewat memenangkan Game of the Year di acara yang sama, tetapi juga meraih penghargaan paling banyak selama 12 bulan terakhir loh gamers. It Takes Two dipuji untuk desain level yang kreatif dan juga bervariatif. Gameplay yang fokus co-op yang menyenangkan, visual kartun yang memancing mata, serta pesan moral yang penting kepada para keluarga dan juga calon pasangan, akan dampak buruk benar-benar omong dan pentingnya mengerti satu sama lain. Nah, jadi itulah dia ya gamers. Berapa game yang banyak mendapatkan penghargaan di tahun 2021 kemarin di gamers. Bisa lah buat rekomendasi kalian kalau misalkan kalian belum pernah cobain game-game ini. Karena udah pasti menarik banget dan kalian gak bakal nyusel deh gamers. Kalau gitu, sampai segini dulu ya untuk konten kali ini. Aku mau ngetin ya sama kalian. Jangan lupa ya pencet tombol like, share, dan juga subscribe channel Youtube Dunia Games. OBB pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao! Ciao! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.